Dulu hukum tak bisa menyentuh yang diatas, apakah sekarang masih sama, saling sikat, saling tipu, yang salah jadi benar, hidup jadi bingung, celaka, menangis, panji-panji, demokrasi. Koran masih menjadi bacaan yang menarik saban hari, apalagi kalau enggak pakai bohong. Mendidik, menghibur, dan mampu memberikan informasi yang sehat, itulah tugasnya. Tentu juga sebagai sumber penghidupan yang halal tentunya. Saatnya yang mudah tampil, jangan menunggu, jemput bola itu yang ditunggu, tak perlu sungkan atau ragu. Jangan kebanyakan mikir, nanti abkir, alias mubazir. Krisis ini harus berakhir. Indonesia perlu manusia yang tangguh untuk mengelola alamnya yang berlimpah. Untuk itu, perlu sistem yang pasti. Anjing, kingkong, bebek, dan banteng. Hum pimpa alai hum gambreng. Siapa suka kong kali kong? Hidupnya kosong, sama juga bohong. Harapan saya kepada pengelola negara. Mentang-mentang rakyatnya siap, mentang-mentang rakyatnya tabah. Jangan lantas mereka menjadi sonang-onang begitu. Malah, ini modal awal bagi pengelola negara untuk bisa lebih bekerja dengan baik lagi. Modernisasi salah kaprah sedang terjadi. Sulit dibendung karena sudah kandung. Sudah menjadi kebijakan publik, katanya. Dan membudaya. Yang menolak tersingkir. Masih adakah Umar Bakri di jaman seperti sekarang ini? Masihkah ia menjadi inspirasi? Umar Bakri adalah cermin nurani kita yang terdalam. Ya, jangan-jangan Umar Bakri adalah kisah kita sendiri. Paling tidak kebutuhan purba kita yang mendasar rupanya. Dan ini sebuah kenangan yang indah, yang tak mungkin kembali lagi. Pekerjaan boleh tak ada. Tapi lapar tak boleh ada. Banyak yang tak berdaya. Hanya bisa bersandar pada doa. Orang yang ilmunya hanya untuk dirinya sendiri, tidak disokong oleh cita-cita bagi kemaslahatan jenisnya, sesama manusia, atau kaum setanah airnya, Sama juga lah keadaannya dengan orang bodoh. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain. Orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri selalu dapat mengendalikan diri. Teknologi tak terbendung informasi seketika. Tak ada tempat terpencil. Satelit menjawab itu. Tak ada yang bisa sembunyi. Kita sudah tak punya privasi lagi. Teknologi menggila. Semoga memudahkan kita untuk sesuatu yang mulia. Bukan malah bikin celaka. Pertanyaan mendasar bagi bangsa ini adalah, Apakah selama ini kita sudah cukup menghargai guru-guru kita dengan benar? Kalau belum jawabannya, Jangan salahkan kalau kita terpuruk selama ini. Ada 39 sampai dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Ini tidak adil. Karena yang kaya hanya segelintir saja. Padahal, kekayaan alamnya begitu berlimpah. Bagi para pahlawan yang telah pergi mendahului kita, Patah tumbuh hilang berganti. Satu hilang, Seribu terbilang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.